Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu. Dimanapun ada berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron bidadari surgamu untuk episode selanjutnya. Demi menutupi kejahatan, Sofia kini nekat membuang ajam ke jalanan. Sungguh tega seorang ibu yang nekat membuang sosok anak kandungnya berada di pinggir jalan. Namun untungnya guys, sebuah kejahatan mungkin akan segera terbongkar karena memang Sofia sendiri disini akan segera mendapat panggilan dari pihak berwajib atas kasus yang selama ini menimpa terhadap Fadil. Karena memang insiden, kecelakaan tersebut dilakukan oleh Sofia yang memukul Fadil dengan pot bunga. Karena memang kejadian tersebut terlihat oleh ajam dan kemungkinan besar ajam pun disini akan berkata sejujurnya. Terhadap Dennis begitu juga dengan pihak berwajib karena memang pihak polisi sendiri sempat memintai keterangan dari ajam yaitu anak dari Sofia. Dan disinilah Sofia pun merasa kalau dirinya terancam sehingga ia pun sangatlah begitu nekat membuang ajam di jalanan. Karena yang pada akhirnya guys disini Sofia pun akan mendapatkan karma dan ia juga akan mendapatkan tampolan dari sosok suaminya yang sangat begitu kejam bagaikan night tation. Lalu bagaimanakah sinopsis singkatnya di alur cerita? Sinatron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini hal yang gak baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar Sinatron. Tidak dari surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan pide dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi ya guys agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Dalam episode kali ini guys terlihat bahwasannya si Sakinah dan Angel akan ke kantor polisi untuk menjenguk keadaan Dennis yang memang kali ini Dennis pun sedang ditahan di dalam sebuah kantor polisi untuk beberapa hari ke depan setelah tentang sekebenarannya kejahatan yang memang dilakukan oleh Dennis. Namun sayangnya guys hal tersebut diketahui oleh Fahidar karena memang disini Fahidar pun mendapatkan laporan dari si Namira tidak hanya itu Namira yang kemudian terus mengompori Fahidar agar mencegah Sakinah bertemu dengan Dennis dikarenakan situasi saat ini semakin memanas akhirnya Fahidar secepatnya pergi dan melarang Sakinah menemui Dennis tak sampai disana saja guys karena racun yang sudah disebar oleh si Namira bebengu si Namira hingga saat ini si Fahidar juga tidak sadarkan diri disini pun sampai salah paham dengan keberadaan Angel Fahidar yang tak tahu apa-apa tentang Angel kemudian ia pun mengingatkan agar Angel tidak memanfaatkan untuk bisa mendekatkan lagi Dennis dengan Sakinah sehingga disini terlihat juga Fahidar meminta Sakinah untuk pulang ke rumahnya namun karena ini Sakinah sedikit memaksa Sakinah memohon kepada Fahidar agar supaya mengizinkannya membuat Dini pun bisa bertemu ataupun menjenguk Dennis di dalam sebuah tahanan untuk di episode selanjutnya seperti kita ketahui juga ya guys bahwasannya demi menyelamatkan diri dari jerat hukum Sofia pun sangatlah begitu nekat sampai-sampai ia pun tega membuang sosok Ajam alias anaknya tersebut karena disini Ajam sangat meresahkan Sofia si Ajam pun bersikeras ingin memberitahu Sakinah melalui surat yang ditulisnya hingga Sofia nekat membuang Ajam ke jalanan disini Ajam juga ternyata ditemukan dua orang penculik yang memang kemudian akan meminta tebusan kepada keluarga dari Ajam Ajam yang sangat begitu cerdik dan bisa mengetahui maksud dua orang penculik tersebut kemudian Ajam pun memberitahu para penculik jika dia cucu Pak Mario orang kaya dan berduit si Ajam yang cerdik memiliki rencana akan temui keluarga Pak Mario agar dirinya bisa katakan yang sesungguhnya dengan harapan bisa menolong Dennis sementara di rumah Fahedar nampak gempar karena memang Ajam pun hilang Salim yang mencurigai Sofia dibalik hilangnya Ajam terus mendesak Sofia agar berkata jujur guys Sofia diinterrogasi agar memberitahukan dimana semuanya Ajam namun disini lagi-lagi saling diperdayakan oleh Sofia Sofia pun berhasil mengoceh dan memperbudak keluarga dari Fahedar dengan berpura-pura menangis histeris sementara si Namira dan si Fodo terus mengusung rencana agar Fahedar segera membereskan perceraian Sakinah dan Dennis si Namira juga terus berpikir keras guys bagaimana caranya agar dirinya bisa terhindar dari malam pertamanya bersama Andre untuk di episode selanjutnya nampaknya Andre mulai kesal dengan tingkah kelakuan dan sifat si Namira Andre disini juga mulai tegas kepada si Namira hingga Namira terlihat kebingungan yang pada akhirnya bagaimana cara dirinya membuat Andre tetap jinak di hadapannya untuk episode selanjutnya juga akhirnya Dennis pun bebas dari tuntutan Fadel namun disini Fahedar tetap pada pendiriannya untuk bisa memisahkan Sakinah dan Dennis karena memang selama ini otak dari Fahedar pun telah dicuci oleh anak tirinya yaitu Namira disini Dennis tak mau menyerah begitu saja guys Dennis pun selalu berjuang kemudian pergi ke rumah Fahedar karena memang selama ini guys Dennis juga tidak akan pernah berputus asa untuk bisa mendapatkan kembali cintanya terhadap Sakinah Dennis akan kembali meminta maaf kepada Fahedar dan berjanji akan bersungguh-sungguh menyayangi Sakinah dan tidak akan pernah menyianyikannya lagi namun nampaknya guys disini Fahedar tak mampu semudah itu untuk bisa percaya terhadap Dennis buat memberikan maaf kepada Dennis juga Fahedar pun tak izinkan Dennis masuk ke rumahnya sekalipun hanya untuk bertemu dengan Sakinah disini juga Dennis pun terlihat bersungguh-sungguh Dennis pun tetap berdiri di gerbang rumah Fahedar dan tak mau pergi sebelum mendapatkan maaf dari sosok pertuanya tersebut nah guys ataupun sahabat kalian mungkin hanya itu saja selalu kuasakan pendeksi dalam semua alur ceritasi yang terhenti dari sudut gamu terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru sudah bergabung dan menonton channel ini silahkan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.